Sebulan lebih berlalu sejak peristiwa tewasnya Brigadir Yosua atau Brigadir J, tapi masih banyak kepingan cerita yang tertinggal dan belum terungkap. Tak lain karena terlalu banyak melibatkan kebohongan. 11 Juli 2022, dalam konferensi pers pertama kasus ini, Mabes Polri menyatakan Brigadir Yosua terbunuh dalam baku tembak dengan Barada Eliezer. Dalam dugaan Polri, Barada Eliezer melindungi Putri Chandrawati selaku istri Irjen Ferdisambu dari pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua. Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan Brigadir Yosua melepaskan 7 tembakan, dibalas 5 tembakan oleh Barada Eliezer. Namun, ada sekian banyak kejanggalan dari kelanjutan kasus ini. Dari hasil pemeriksaan Komnas HAM, beberapa kejanggalan dari cerita kronologis awal diakui oleh Ferdisambu sebagai skenario yang ia rancang sendiri. Saudara FS ini, dia pada pokoknya mengakui dua hal. Pertama, dia mengakui bahwa dialah otak pembunuhan atau penembakan saudara Yosua. Yang kedua, dia mengakui dialah otak yang merancang obstruction of justice. Dengan misalnya mengubah TKP, menghilangkan beberapa barang bukti seperti decoder CCTV, alat-alat komunikasi, dan lain-lain. Termasuk juga mengkondisikan supaya orang-orang yang menjadi saksi kunci itu memberikan keterangan sebagaimana skenario yang dia mau buat. Itu diakuinya sebagai rancangan dia, dan setelah itu semua dia siapkan alat pendukungan. 9 Agustus 2022, Kapolri akhirnya mengumumkan tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak. Irjen Polverdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, menyusul penetapan tiga tersangka lain. Sambo disebut menjadi dalang yang memerintahkan Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Terbaru, Tim Suspoori juga menetapkan Putri Cendrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ini. Komnas HAM ikut meyakini bahwa penembakan terhadap Brigadir Yosua dilakukan bukan oleh Barada Eliezer seorang. Ya kami meyakini bahwa memang tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang Richard sendirian, karena misalnya arah peluru datangnya dari tempat yang berbeda ya. Artinya tidak mungkin orang yang sama berbolak-balik dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan tembakan. Yang kedua juga indikasi bahwa pelurunya jenisnya juga berbeda. Satu, posisi tubuh Yosua dengan di posisi tubuh yang lain itu ada ukuran yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi sangat mungkin memang terjadi bahwa itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dan dalam hal ini kalau kita merujuk kepada pengakuan Richard, selain Richard itu ya tadi dikatakannya adalah sebarang FS. Detail kronologi terbaru yang disampaikan tim Suspolri menunjukkan kejinya peristiwa penembakan ini. Ferdi Sambo, Brigadir Eliezer, Kuat Maruf, Bribka Riki, bersama Brigadir Yosua berkumpul di ruang tamu rumah Dina Sambo. Yosua diminta berlutut menghadap pintu kamar mandi sambil melipatkan kedua tangan di belakang kepala. Di hadapannya, Richard tengah mengacungkan pistol. Ferdi lalu berteriak memerintahkan Barada Elie melepaskan tembakan. Maka terjadilah Richard melepaskan peluru dari jarak sekitar 2 meter dengan pistol Glock 17 sebanyak 3 kali ke arah Yosua. Yosua tersungkur sementara kaos putihnya bersimbah darah. Seakan tak cukup, menurut Richard dalam keterangannya kepada polisi, Sambo kemudian menambahi dengan menembak 2 kali bagian belakang kepala Yosua, hanya dalam jarak sedekat 16 cm atau sepanjang sedotan minuman. Ia lalu menembaki dinding ruangan itu sebanyak 3 kali, mencoba membentuk alibi seakan-akan pernah terjadi baku tembak di sana. Terakhir, Sambo mengulaskan sisa jelaga dari sarung tangan hitamnya ke tangan jenazah Yosua, demi melengkapi narasi kebohongannya. Puzzle ini belum terangkai lengkap. Kepingan yang diperoleh kadang menuntun pada gambaran lebih utuh, kadang malah menenggelamkan kita pada kebingungan baru. Akal sehat kita berkali-kali coba dipermainkan, mirisnya justru oleh penegak hukum yang harusnya memastikan kebenaran menjadi pemenang. Mari kita kawal tanpa jenuh fakta-fakta dari berbagai kepingannya. Jangan pernah lupa, di negeri ini sudah terlalu banyak puzzle yang tidak selesai. Terima kasih telah menonton!